Kalau belum ada, kita lanjut dulu, teman-teman, ya. Ke diagnosis banding masa pada konjung tipa. Diagnosis banding masa pada konjung tipa itu paling sering ada tiga ini, peterigium, pseudopeterigium, dan pinguikula. Patologi dari peterigium, dia itu merupakan pertumbuhan jaringan fibrofaskular. Jadi, dia ada komponen jaringan ikatnya dan ada komponen pembuluh darah, sehingga matanya itu kelihatan merah. Kalau pseudopeterigium, dia itu merupakan lipatan dari konjung tipa. Kalau pinguikula, dia merupakan degenerasi kolagen dari konjung tipa. Bentuknya, peterigium dan pseudopeterigium sama. Bentuknya segitiga yang puncaknya mengarah ke pupil. Kalau pinguikula, biasanya bentuknya bulat. Kak, terus gimana ya cara ngebedain antara peterigium dan pseudopeterigium? Karena dia bentuknya sama-sama segitiga yang mengarah ke pupil. Cara membedakan mereka berdua adalah dengan menggunakan tes sonde. Kalau pseudopeterigium, karena dia itu disebabkan oleh konjung tipa yang melipat, jadi dia itu nggak nempel, teman-teman, hanya melipat. Sehingga kalau kita selipkan sonde, atau struktur kayak batang tapi pipih gitu, dia bisa masuk, alias sonde-nya itu positif. Jadi, dimasukin batang pipih, dia bisa tembus, karena dia hanya lipatan. Kalau peterigium, itu jaringannya nempel, jaringan fibrosusnya nempel, sehingga nggak bisa dilakukan tes sonde. Etiologinya, kalau peterigium, dia merupakan proses inflamasi kroniknya. Jadi, misalkan mata terpapar oleh debu, atau terpapar senariu V yang terlalu sering dan berkelanjutan, bisa menyebabkan inflamasi kronik, sehingga muncul gambaran jaringan fibrofastor. Nah, biasanya sering nih, teman-teman, kalau soal-soal UKMPPD, biasanya setting pasiennya itu misalkan kayak nelayan, atau tukang ojek yang suka aktivitas di luar ruangan. Kemudian kalau pseudopeterigium, biasanya itu diawali dengan proses inflamasi. Kemudian akhirnya ada lipatan di konjunktiva, sehingga menghasilkan gambaran seperti ini. Kalau pinguekula juga merupakan proses degenerasi. Lokasinya, kalau peterigium dan pinguekula, itu lebih sering dimasal, alias dimedial sini, teman-teman. Kalau pseudopeterigium, dia bisa dinasal atau ditemporal. Temporal itu maksudnya tepi, ya, lateral. Nah, peterigium itu ada derajatnya, teman-teman. Ada 4 derajatnya. Derajat 1, itu dia belum melewati limbus, atau hanya sebatas limbus. Derajat 2, ketika sudah melewati limbus, tapi kurang dari 2 mm kornea. Derajat 3, dia sudah lebih dari derajat 2, tapi tidak sampai melewati pupil. Kalau derajat 4 paling gampang, dia sudah melewati pupil. Derajat 1, 2, mungkin visusnya normal, teman-teman. Tapi, derajat 3 dan 4, visusnya bisa turun. Kenapa? Karena dia sudah menutup aksis pengelihatan. Kak, tapi kan derajat 3, dia belum melewat pupil. Kok visusnya bisa turun? Jadi, gini teman-teman, pupil itu ada 2 kondisi ketika dia konstriksi atau dia dilatasi. Kalau dia konstriksi, mungkin peterigiumnya di sini, di tepi. Konstriksi itu saat berada di ruangan yang terang, sehingga cahaya yang masuk ke mata dibatasi dengan pupil yang mengecil. Tapi, kalau pasien itu pindah ke ruangan yang gelap, pupil itu akan berdilatasi untuk mendapat cahaya sebanyak mungkin. Padahal peterigiumnya tetap tidak geser-geser, sehingga kalau pada di ruangan gelap, peterigiumnya akan menutup pupil, sehingga bisa menurunkan visus. Tata laksananya, kalau derajat 1-2 cukup konservatif saja, atau kita pertahankan. Kalau ada keluhan, misalkan rasa mengganjal, teman-teman kasih artificial tears saja. Tapi, kalau sudah derajat 3 dan 4, teman-teman bisa lakukan eksisi peterigium. Kenapa derajat 3 dan 4 dioperasi? Karena dia sudah mengganggu aksis pengelihatan. Eksisi peterigium itu artinya diangkat si peterigiumnya itu. Ada juga yang bilang sebenarnya selain eksisi, adalah ekstirpasi. Malah lebih sering disebut sebagai ekstirpasi peterigium. Jadi, nanti teman-teman kalau ketemu terminologi itu, teman-teman jangan bingung. Sekarang kita lanjut ke pingwekula. Kalau pingwekula itu dia merupakan degenerasi kolagen, bentuknya bulat, dan biasanya itu dinasal. Terapinya sama, konservatif saja, apalagi dia tidak mengganggu aksis pengelihatan, karena dia letaknya di atas konjunktiva. Kemudian cukup diberikan artificial tears. Tapi kalau dia berasa sudah mengganggu kosmetik, bisa dilakukan operasi dengan eksisi. Nah, ini tes sondase, teman-teman. Tes sondase positif itu ditemukan pada pseudopeterigium. Jadi, ketika dimasukin sonde, sondenya itu bisa nyelip di antara pseudopeterigium ini. Ingat-ingat saja, karena pseudopeterigium itu diakibatkan oleh lipatan, sehingga dia tidak menempel. Ketika dimasukin sonde, bisa lewat. Oke, kemudian... Lanjut lagi ke perdarahan subkonjunktiva, atau subkonjunktival bleeding, itu sebenarnya paling sering disebabkan oleh trauma. Misalkan habis kepukul, habis kesenggol benda, atau yang lain-lain, kecelakaan. Atau disebabkan konggesti vena mendadak. Biasanya karena batuk yang terlalu keras. Batuk yang terlalu keras itu, contohnya misalkan paling sering, kalau di soal UKMPPD itu, karena ufing kaf, atau pertusis. Kalau perdarahan subkonjunktiva itu khas banget, teman-teman ya. Merahnya itu ngeblok, kemudian dia homogen. Homogen itu artinya full ngeblok. Kalau konjunktivitis kan paling merahnya itu, karena pembuluh darahnya melebar gitu ya. Jadi, nggak ngeblok, nggak rata. Tapi kalau perdarahan subkonjunktiva itu rata, kayaknya semuanya ngeblok. Kemudian dia batasnya tegas. Padahal sebenarnya perdarahan subkonjunktiva itu bisa sembuh sendiri ya dalam 7-21 hari. Karena tubuh kita bisa menyerap darah ini kembali. Jadi, tata laksana kalau teman-teman dapat pasien perdarahan subkonjunktiva, terapi sesuai etiologi dulu. Kalau karena trauma, yaudah, nggak apa-apa. Tapi kalau karena pertusis, teman-teman obati pertusisnya dengan eritromisin. Kemudian, reassurance atau edukasi bahwa dia bisa sembuh sendiri dalam 7-21 hari. Supaya lebih cepat proses penyubuhannya, kalau hari pertama dia habis kejadian, itu kompresnya kompres dingin dulu supaya menghentikan perdarahan dengan fasokonstriksi. Kemudian, hari kedua dan seterusnya, teman-teman edukasinya untuk kompres hangat supaya darahnya itu lebih cepat direabsorpsi. Akhirnya lebih cepat hilang. Paling teman-teman diseklasi artifisial kemudian penyebab mata merah di skleritis. Skleritis itu merupakan radang pada sklera atau bagian putih mata yang teman-teman lihat. Kalau episklera, itu adalah lapisan di atas sklera yang warnanya begini. Jadi, urutan lapisan dari luar ke dalam itu ada konjum pipa yang bening, kemudian ada episklera sama sklera. Kalau sklera warnanya putih. Sklera ini memberi bentuk bola mata. Dia walaupun pipis, tapi kaku, teman-teman. Jadi, dia memberi bentuk. Nah, skleritis sama episkleritis itu kadang sulit dibedakan karena dia sama-sama merah. Yang paling membedakan mereka berdua, kalau skleritis, itu nyerinya sedang hingga berat. Paling sering, clue-nya disoal, dia itu bisa sampai membangunkan tidur saking sakitnya matanya. Kalau episkleritis, nyerinya sedang-sedang saja. Gak terlalu sakit. Kemudian, episkleritis dan skleritis itu merupakan peradangan. Jadi, bukan infeksi. Peradangan ini biasanya berkaitan dengan kelainan autoimun. Kalau skleritis, biasanya berhubungan dengan reumatoid artritis. Jadi, biasanya keluhannya matanya merah, kemudian ada nyeri di seni-seni kecil bilateral. Kalau episkleritis, biasanya berhubungannya dengan goat, agnerosa sea, dan psoriasis. Ini kata kunci yang sering disoal. Abis itu, cara membedakannya gimana lagi, Kak? Selain dari nyerinya, merahnya, sama penyakit autoimunnya. Cara ngebedain mereka berdua berikutnya adalah dengan melakukan tes venylafrin. Jadi, teman-teman kasih kasa, atau kapas yang dilinting, tisu juga boleh, atau cotton bud juga boleh. Kemudian, ditetesi dengan venylafrin. Venylafrin itu merupakan vasoconstriktor. Konsentrasinya ada dua segian. Ada 2,5%, ada 10%. Nah, cotton budnya ditetesi sama venylafrin, kemudian ditempelkan di bagian mata yang merah. Misalkan di sini. Ini cotton budnya ya. didiamkan selama beberapa menit. Kalau dia episkleritis, kalau dia episkleritis, merahnya itu akan reda, teman-teman. Karena dia letaknya lebih di superficial, alias dia kena langsung ke venylafrinnya ini. Kemudian, merahnya itu akan berkurang karena pebuluh darahnya mengecil. Tapi, kalau pada skleritis, karena dia letaknya lebih ke dalam, venylafrinnya itu nggak nyampe, nggak nyampe langsung ke dia, ke lapisan sklera. Makanya venylafrinnya negatif. Tata laksana keduanya sama, teman-teman. Dengan kompres dingin untuk mengurangi kemerahannya ditambah dengan steroid topikal. Karena patofisiologinya tadi dia merupakan keradangan. Makanya kasihnya steroid. Oke, lanjutnya. Tipenya taloepiskleritis, sorry, kalau episkleritis, salah ya, ini episkleritis. Itu ada dua macam, teman-teman ya. Ada yang diffuse, diffuse artinya merata, kemudian kalau nodular itu dia berkelompok gitu, kemudian dia menonjol, membentuk suatu nodul. Kemudian, kalau yang skleritis, kita bagi jadi dua dulu ya. yang dengan necrosis atau nekrotizing atau yang tanpa necrosis, non-nekrotizing. Non-nekrotizing dibagi jadi dua lagi. Diffuse, gambarnya yang A, yang ini, dan nodular, gambarnya yang B. Ini sama kayak episkleritis. Kalau yang nekrotizing, itu sudah ada necrosis dari sklera. Sklera itu warnanya putih, teman-teman. Ketika dia necrosis, warnanya itu akan jadi bening sebenarnya. Ini itu hitam, maksudnya itu kelihatan bagian dalamnya. Jadi kelihatannya itu hitam, padahal sebenarnya ini menjadi bening. Nah, ketika terjadi necrosis disertai inflamasi, gambarnya seperti ini, yang D. Kalau terjadi necrosis tanpa inflamasi, gambarnya yang C. Ketika maksudnya semuanya sama. Kompres dingin, kemudian dikasih cortico, steroid topical. Sekarang kita masuk ke soal dulu, teman-teman. Nanti teman-teman coba jawab dulu dari kolom chat semisanya teman-teman, supaya aku tahu kira-kira teman-teman ini masih bingung atau sudah pada ngerti. Kalau misalnya bingung, jawab aja bingung. Kalau baca soal, itu selalu dimulai dari soalnya dulu. Apakah diagnosis kasus tuan K 51 tahun datang ke poli dengan bercak putih pada bagian hitam mata? Pada pemeriksaan didapatkan jaringan fibrofaskular, ini kata kuncinya, dengan bentuk segitiga, ini kata kunci lagi, dari konjuntiva melewati limbus hingga 1 mm cornea. Kira-kira ini jawabannya yang mana teman-teman? Coba, aku tunggu jawabannya di kolom chat teman-teman ya. betul ya. Rizky-Aulia jawabannya yang B, peterigium derajat 2. Peterigium itu cuma ada 4 derajat, jadi kita singkirkan dulu nih yang derajat 5. Kalau derajat 1, dia terbatas di limbus. Kalau derajat 2, dia sudah melewati limbus dan kurang dari 2 mm cornea. Kalau derajat 3, lebih dari 2 mm dan belum lewat pupil. Kalau derajat 4, sudah lewat pupil. Tata laksananya apa teman-teman? Kalau peterigium derajat 1 dan derajat 2. Tata laksananya apa? Ada yang tahu? Tata laksananya kalau derajat 1 dan 2 cukup konservatif aja ya. Dengan artificial tears. Kalau derajat 3 dan 4, sudah perlu dilakukan eksisi atau ekstirpasi. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Pemeriksaan yang tepat untuk membedakan episkleritis dan skleritis secara sederhana adalah dengan menggunakan. Nah, ini keuntungan membaca soal terlebih dahulu ya. Kalau soalnya kayak gini, kita bisa langsung jawab tanpa membaca soal. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Tunggu di chat ya. jawabannya adalah dengan tetes vanil efrin. Nah, sekarang tetes vanil efrin itu bersifat sebagai vasoconstrictor. Jadi, yang letaknya vasoconstrictor. Jadi, yang letaknya di superficial, pasti tes vanil efrinnya akan positif. dimana positif itu pada episkleritis atau merahnya berkunang. Kalau skleritis, dia vanil efrinnya negatif. Ice pack test itu biasanya digunakan pada nyesteniagrafis ya, pada penyakit deniurok. Kemudian, tes tropin itu nggak ada. TPS mantukla ini itu sebagai anestesi topikal aja. Kalau TPS level of loxansin itu antibiotik topikal. Sekarang kita lanjut ya. Nomor tiga, tata loksana yang tepat pada pasien adalah wanita 19 tahun datang ke dokter dengan keluhan kedua kelopak matanya bengkak sejak 4 hari yang lalu. Keluhan disertai dengan merah dan nyeri pada kelopak mata. Ini tanda inflamasi ya. Kemudian, pasien juga mengeluh bulu matanya rontok atau nama lainnya adalah madarosis. pada pemeriksaan fisik didapatkan kalau pemeriksaan superior dextra dan sinisra hiperemis ada kerusta kekuningan. Ini kata kuncinya tetapnya di Marco. Kira-kira tata laksananya yang mana, teman-teman? Kira-kira tata laksananya yang mana ya? Betul ya, Libella. Jawabannya yang A. Kompres sangat dan membersihkan palpeba menggunakan sampo bayi dan cotton bud. Diagnosis yang tepat karena dia ada kelopak matanya merah, bengkak, ada krustaka kuningan disertai bulu matanya rontok. Ini mengarah ke blefaritis anterior yang tipenya itu bakterial atau nama lainnya staphylococcus atau nama lainnya ulceratif. Nah, ini tempat yang A ya. Ini merupakan tata laksana non-medica mentosa. Medica mentosa. mentosa. Tapi ini kurang lengkap ya. Kalau mau lengkap itu ditambahin antibiotik topikal sama ditambahin antibiotik sistemik. Antibiotik sistemiknya doksisiklin ya. Dua kali 100 mg selama dua minggu. Oke. Kompres dingin agar bengkaknya cepat hilang kurang tepat ya. karena kita butuhnya kompres sangat supaya kelenjar minyaknya tuh lancar. Dacriosis torinostomy kurang tepat. Dacriosis torinostomy itu untuk obstruksi duktus nasolakrimal ya. Biasanya pada bayi-bayi yang terjadinya secara kongenital. Nasolakrimal. Pantokain salah. Dia cuma analgetik topikal dan tidak perlu diberikan pengobatan karena akan sembuh sendiri salah. Ini lebih tepatnya untuk subkonjunctival bleeding. Lanjut nomor 4. Apakah tata laksana yang tepat diberikan pada pasien? Perempuan 37 tahun datang ke praktek dengan keluhan bulu matanya tumbuhnya ke arah dalam. Ini udah jelas keluhnya di sini ya. Keluhan disertai dengan rasa mengganjal pada mata kanan keluar air secara terus-menerus. Pemeriksaan segmen anterior tidak didapatkan lipatan pau-pebra ke dalam. Tata laksananya apa nih? Gampang. Kira-kira apa tata laksananya? Ada yang tahu? Jawabannya B tapi ada tanda tanya-tanya. Kita bahas ya. Jadi pasiennya ini usia muda teman-teman. Keluhannya itu bulu matanya tumbuh ke arah dalam. Berarti dia arahnya yang salah. Ketika bulu mata ini tumbuh ke dalam ketika bulu matanya itu tumbuh ke dalam kemudian menggores kornia atau menggores konjunktiva pasti rasanya akan mengganjal atau ada sensasi benda asing. Selain itu pasti matanya akan berair atau lakrimasi karena iritasi. Dari pemeriksaan segmen anterior teman-teman hati-hati tidak tidak didapatkan lipatan pau-pebra ke dalam. Berarti diagnosis pasien ini kalau dari gambar dan anamnesis itu adalah trikiasis teman-teman. Tapi kalau disebut ada lipatan pau-pebra ke dalam itu namanya adalah entropion. Oke? Nah karena diagnosis kita adalah trikiasis tata laksana yang tepat adalah dilakukan epilasi alias cabut bulu mata. Nah kalau enukleasi itu merupakan pengangkatan bulamata pengangkatan bulamata ini biasanya dilakukan pada kasus infeksi bulamata yang berat misalkan endophthalmitis seperti itu. Kalau rekonstruksi palpebra ini untuk yang entropion dan ekstropion. Insisi dan eksisi kurang tepat. biasanya ini untuk kasus-kasus koincisi horbeolum eksisi itu untuk perigium kemudian pingwekula. Jadi kalau cuma salah arah tungguhnya saja kita bisa coca doper umum. Tidak perlu dirujuk untuk rekonstruksi. oke sekarang kita lanjut ke soal nomor lima terapi yang tepat ibu melahirkan bayi usia tiga hari dengan keluhan sejak lahir kedua matanya merah berarti ada injeksi kemudian bengkak serta mengeluarkan kotoran berwarna kekuningan kental dan banyak artinya dia sekret berarti kemudian